Lantaran ditemukan di tempat yang tidak biasa, yakni di Pasar 16 Ilir. Sejarawan Palembang berusaha membaca tulisan Arab Melayu yang ada di batu nisan yang terkubur sejak dari abad 19 itu. Tertulis di nisan kuno tersebut, Fakot inti kolat ila rohmatolahil abror nyaji nadirah binti kiai Abdul Aziz Falembani yang diartikan telah berpulang ke Rahmatullah nyaji nadirah anak kiai Abdul Aziz orang Palembang. Siapakah nyaji nadirah? Akankah temuan ini menjadi titik awal pembangunan cagar budaya Kesultanan Palembang yang hilang? Simak wawancara saya dengan para ahli dalam Walk the Talk with Winnie bertajuk Misteri Nisan Nyaji Nadirah. Ibu, cak mana ceritanya pacat nemu ke nisan itu? Itu tuh sebenarnya tuh ini ibu, eh yang ipal itu kan gali kan, gali lubang kan. Nah sudah itu tuh, yang ipal itu katanya, bu, bu ginyo, ngomong lihat ada nisan. Kapan itu? Waktu malam Jumat, penemuan sekitar jam 10 malam itu, aku kan masih di sini. Masih jualan? Bukan beres beres. Oh beres beres, oke. Beres beres, oke. Beres beres, oke. Aku kan, itu ada anak aku yang ngantar aku ini. Ujaku dulu, foto dulu, biar orang di sini tahu bahwa di sini ada nisan. Aku itu sekedar, maka itu baik. Tidak ada katek, nyet apa-apa, tidak katek kan. Jadi kata, sudah ada foto, nyol dari dua itu kan. Nah ada lagi tuh, sikok ini ada lagi, dua kan. Ada lagi, sikok lagi, tiga. Nah pas yang keempat itu sekitar jam 11 malam, baru ketemu lagi. Dia tidak ada langsung, langsung, empat-empat langsung. Dia itu kan berjejer, berserakan nak itu nabu. Di tanah yang itu. Nah di bawah yang pojok kuburan itu kan, berapa lapisnya itu baru aspal. Bukannya di bawahnya, bukan. Di pojok yang aspalan yang pertama mungkin itu kan. Nah di pojok yang misalnya itu, aspal yang lain-lainnya itu. Patok abang itu nah, sekitar patok abang itu sampai ke situ lah, sekitar eh. Nah sudah tuh, diangkat, ditaruh, dicuci di sini. Nah dikosok-kosoknya di sini. Waktu yang waktu ditemu di galinya itu kan. Pas semalam di, pas semalam mau nimbun yang sudah nak diturun ke lagi, di taruh video di situ. Di sini kan disebutkan lorong tengkorak. Sesudah dibangun-bangunan ruko ini baru dinamuk ke jalan tengkorok. Oh macam itu. Asalnya kan tengkorak, bukan tengkorok. Oke. Kalau tengkorak kan wong nak ketokok-tokok takut. Takut. Jadi digenti namuk tengkorok. Setelah dari Pasar 16 tempat ditemukannya nisan-nisan tua pada awal tahun 1900-an, saya kemudian ke Museum Sultan Mahmud Badaruddin II. Di sini akhirnya nisan-nisan yang ditemukan tersebut dititipkan di pemerintah kota Palembang. Dan saya kemudian akan mewawancarai seorang arkeolog yang bernama Sigit Eko Prasetyo. Mari kita ikuti wawancara tersebut. Selamat siang Mas Sigit. Apa kabar? Baik. Iya. Nah, kita sedang bersama Mas Sigit. Beliau adalah seorang arkeolog dari kantor arkeologi Sumatera Selatan. Dan Mas Sigit lah yang kemudian membaca apa saja yang bisa menjadi identitas. Siapakah sebenarnya jati diri boleh dibilang seperti itu ya? Dari nisan-nisan yang ditemukan di Tengkuruk Permai tersebut. Mas Sigit, Anda begitu melihat temuan-temuan ini merasakan excited nggak sebagai seorang arkeolog? Ya, yang pertama memang ini temuan yang menarik ya. Menarik dalam artian tidak sengaja ditemukan oleh kegiatan penggalian oleh salah satu BUMN di sini. Terus kemudian ketemu nisan-nisan makam. Jadi yang kita pastikan pertama adalah apakah ini nisan kuno atau bukan? Kuno. Kuno atau bukan? Kuno atau bukan. Sementara kalau definisi kuno itu dari tahun keberapa? Kuno itu maksudnya tinggalan yang bisa kita kategorikan sebagai cagar budaya. Kan nanti ada peringkatnya sendiri. Ada syarat-syaratnya sendiri. Jadi harus berusia 50 tahun atau lebih memiliki kriteria sejarah. Terus berkaitan dengan lokasi tempat dia ditemukan. Oke. Kalau kita lihat dari tahun ditemukannya menurut keterangan sebelumnya. Itu ditemukan keberadaannya pada tahun 1903 atau 1904. Berarti 118 tahun kemudian baru ditemukan. Itu termasuk apa? Ya ini sudah termasuk kuno. Termasuk kuno. Jadi sudah kita pastikan ini adalah nisan kuno yang memang terkubur di salah satu pusat keramaian di Palembang di Pasar 16. Kenapa kita bilang kuno? Yang pertama dari lokasi temuannya. Ini ditemukan kurang lebih 1,5 sampai 1,8 meter di bawah permukaan tanah sekarang yang kita lihat. Terus kemudian kalau saya melihat dari konteksnya, batu-batu nisan ini berada di lapisan lumpur ya. Kalau di bawah keterangan para penggali yang menemukan ini, itu sudah bercampur dengan lumpur. Itu se-apa ya, linear dengan proses yang ada di Palembang memang yang dulunya rawak. Terus kemudian ditimbunkan sama Belanda. Jadi ini di bawah timbunan dari Belanda itu. Jadi sudah bisa kita pastikan yang kuno. Terus kemudian dari inskripsi, teman saya membaca ada angka tahun 1322 Hijri ya. Yang kalau dikonspirasikan memang 1903 atau 1904 Masehi. Pada tahun itu ya. Ini tulisannya itu sebenarnya tulisan apa? Ini tulisan Arab ya. Aksaranya kalau saya lihat Arab ya. Kebetulan saya memang bukan bidangnya. Nanti ada bidang tersendiri untuk membaca. Jadi satu nisan ini bisa melibatkan beberapa ahli. Kalau masih git sendiri, ahli apa? Saya kebetulan arkeolog untuk metode dan prasejarah. Tetapi lingkungan juga. Makanya kalau lihat dari bahan, ini kan bahannya granit ya. Granit ini tidak ada di Palembang. Jadi ini harus diimpor dari luar. Didatangkan dari luar? Batu-batu ini berarti didatangkan dari luar? Dari luar. Paling dekat sumbernya adalah bangka bitung kalau nggak salah ya. Oke. Nah artinya... Sebagai daerah kaulim ya di sana ya. Untuk mendatangkan ini kan butuh effort mbak ya. Ya. Jadinya bukan orang sembarangan gitu ya. Yang memiliki nisan dengan bahan. Sebagus ini? Seperti ini ya. Apalagi dengan ornamen-ornamennya gitu. Oke, jadi ini Arab? Iya tulisannya Arab. Kemudian apa lagi yang bisa dibaca? Kalau dari keempat yang kita temukan, ini dari variasinya ya, dari bentuknya. Ini sekilas sama. Kalau kita lihat sama nih. Sama. Cuma ternyata ada dua bentuk umum di sini yang berbeda. Yang pertama dari atas ini kita bisa lihat, ini memiliki kesamaan bentuknya segitiga. Terus kemudian ini bagian atas, terus ini bagian tengah, ini bagian kaki. Nah ternyata ada satu bagian yang berbeda, satu nisan yang berbeda sendiri. Yang mana itu? Nah yang ini nih, ini yang berbeda sendiri. Dari mulai bagian atas. Semua ornamennya sama, tapi bagian tengahnya ini yang berbeda. Dia memiliki kayak semacam pinggang. Sedangkan yang lain itu lurus. Lurus. Perempuan barangkali? Kemungkinan. Kita belum tahu ya. Lurus. Terus nanti bisa dibandingkan dengan nisan kuno yang ada di Palembang juga. Nah terus bagian ornamen di sini juga berbeda. Kalau satu, dua, tiga ini sama, yang ini berbeda. Dia memiliki hiasan yang berbeda. Nah ini menariknya. Oke. Jadi tadi saya bisa simpulkan bahwa ini berarti memang, barangkali ya. Kalau kita melihat penjelasan Anda tadi ya. Ini didatangkan dari luar. Berarti diperlukan effort yang luar biasa untuk mendatangkan batu sebagus ini. Nisan sebagus ini. Berarti juga bisa dibacakan bukan orang sembarangan. Benar. Gitu kan ya. Sementara kalau kita lihat tadi kan dari keterangan sebelumnya, Nyai Nadiro anak Yayi orang Palembang. Gitu lah kira-kiranya. Begitu pembacaan sementara ya. Sementara. Nanti kan masih ada ahli lagi yang datang. Jadi ada yang mendatangkan ahli aksara yang membaca. Terus nanti ada juga kita bisa mendatangkan filolog. Filolog apa itu? Memaknai. Memaknai. Jadi tidak hanya satu atau dua ahli untuk menafsirkan ini. Tapi banyak ahli gitu. Oke. Anda sebagai seorang arkeolog dengan wilayah kalau kantor arkeolog ini wilayahnya Sumbaksel. Sumbaksel. Jadi termasuk Jambi segala macam. Ini termasuk temuan yang seperti apa? Menariknya seperti apa? Mengingat Palembang kota paling tua ya? Iya benar. Jadi menariknya adalah yang pertama kita diskusi ya semalam ya. Diskusi semalam. Yang pertama ini agak anomalinya. Nisan ini ditemukan di daerah yang basah gitu. Artinya bukan daratan ya. Kalau orang Palembang bilang talang ya. Talang. Talang itu kan tempat yang tinggi. Kalau kita lihat Nisan-Nisan atau enggak kuburan puno. Misalkan makam sultan atau kerabat-kerabat kerajaan itu biasanya ada di tempat yang tinggi. Nah sementara ini kalau kita lihat dari posisi sekarang dekat dengan sungai. Nah ini yang menarik yang apa ya. Barulah pola baru untuk kasus ini gitu. Jadi dia ada di daerah pinggiran sungai yang kondisinya cukup basah. Nah kita belum tahu karena di samping temuan ini. Ini kan temuannya bisa diangkat ya lepas ya. Di sampingnya itu ketika proses kemarin pengangkatan dari Nisan ini. Kita menemukan juga ada struktur. Struktur batak di kedalaman antara 1,5. Dia terus sampai kedalaman hampir mungkin 2 meter. Oke jadi di lokasi Nisan itu di dalamnya ternyata ada struktur. Struktur batak itu menandakan apa? Nah itu yang kita belum tahu. Yang jelas itu kan bagian dari bangunan. Tapi bangunan apa di atasnya itu yang kita belum tahu. Terus berdekatan dengan batak juga ada balok kayu ya. Balok kayu yang cukup panjang gitu ya. Dan itu belum apa ya. Belum kita. Belum terjawab lah. Ya belum terjawab. Tapi kita berusaha untuk membandingkan dengan peta-peta lama yang dibuat oleh Belanda. Mereka antara awal-awal abad 20 memang daerah tersebut merupakan area pemukiman juga gitu. Nah itu yang sedang kita coba untuk kaji lagi untuk kenapa ada Nisan Makam di daerah itu. Oke ada yang bilang bahwa di sana itu Krapon beringin janggut seperti itu ya. Bagian dari Krapon ya. Bagian dari Krapon. Berarti kan memang itu daerah yang maju ya. Apalagi lokasinya dekat Masjid Agung. Ya segala macam. Oke. Apalagi yang Anda bisa baca dari sini. Untuk sementara saya hanya melihat tipenya saja. Tipe. Tadi yang sudah saya bilang. Jadi kesamaan variasi. Mungkin kalau dibandingkan dengan Nisan-Nisan kuno di Palembang itu sama ya. Dari mulai ada lingkaran. Terus ada segitiga. Ini saya lupa. Ini ada nih semalam saya inget bentuk apa ya. Pokoknya ini selalu jadi. Jadi ciri. Ya kayak diunduk di Palembang ya. Saya lupa kemarin dibilangin padanya. Ini terus dia ada sabuknya. Ini secara umum seperti ini. Oke. Tapi yang membedakan ya ini. Ada pinggang. Ada tipe yang berbeda. Ada pinggang. Apakah dia merupakan jenis kelamin yang berbeda. Atau strata yang berbeda kita nggak tahu. Kalau yang terbaca Nyai Nadirah itu yang mana ya? Nah itu yang bukan bidah saya. Oh ya. Ada si mas itu. Nanti ada lagi. Oke. Sejarawan itu ya. Oke. Baik. Anda sebagai seorang arkeolog kalau menemukan seperti ini. Itu rasanya ini ya pasti ya. Ya sama kayak. kayak nemuin harta karun sebenarnya. Atau nggak nemuin jantung hati. Hahaha. Menemukan jantung hati ya. Ilmu-ilmu yang udah dipelajari. Keluar semua. Keluar semua ya. Jadi bener-bener apa ya. Oke. Kita ukur. Kita. Kita gosok-gosok. Kita bersihin. Bahkan kita tandain satu-satu. Ini mana, ini mana, ini mana gitu. Maknanya buat orang modern seperti sekarang ini, apa nih dengan ditemukannya kayak gini? Ya sebenarnya, kalau, kalau untuk, kan kita kan merefeksi dari masa lalu untuk masa depan gitu ya. Jadi kalau, kalau kita menemukan hal-hal seperti ini, nantinya kita sih mengharapkan bahwa masyarakat Palembang tidak lupa dengan identitasnya gitu kan. Tidak lupa dengan budayanya seperti apa gitu. Ya memang yang paling dekat dengan sekarang adalah masa-masa kesultanan gitu. Tetapi, seperti yang kita tahu bahwa Palembang sendiri kan merupakan kota tertua ya di Indonesia. Kota tertua. Sedemikian tuanya kota Palembang pastinya banyak tinggalan peradaban-peradaban yang pernah ada di kota Palembang untuk budaya-budaya. Nah itu yang harusnya membuat kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Palembang. Saya bersama Dr. Hudaidah. Ibu apa kabar? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Kita kembali akan membahas tentang penemuan nisan kuno di Tengkuruk Permai 16 Ilir. Dan semalam ibu kesana ya. Iya. Kesana langsung. Itu menghebohkan. Iya. Benar. Lagi viral. Iya. Lagi viral. Saya ingin mewawancarai Dr. Ibu Ida tentang penemuan nisan tersebut dilihat dari perspektif keilmuan yang ibu punya. Iya. Jadi ibu kan disertasinya tentang Kesultanan Palembang. Nah gimana ibu cerita ibu? Jadi saya cerita dari bagaimana saya terlibat dalam proses survei ini ya ibu ya. Jadi saya terlibat itu karena mendapat surat tugas dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Untuk melakukan survei ya. Melakukan survei terkait temuan nisan kuno yang lagi viral tersebut. Nah dalam surat tugas itu ketuanya itu adalah Bapak Kepala UPTD Museum Sumatera Selatan, Bapak Haji Candra Ampraya di SH. Nah kunjungan ke lokasi tadi berdiskusi dengan beberapa orang di pasar dan kami ditunjukkan tempat lokasi penemuan nisan kuno tadi. Oke. Karena tidak bisa melakukan apa-apa karena rame kondisinya lalu kami pulang. Pada Senin kemarin sekitar jam 10 kami kembali ke lokasi dan dapat ditemui oleh Gawai Nyawa Sekita ya. yang terlibat dalam penggalian nisan. Dari Gawai Nyawa Sekita itulah kita mendapatkan informasi bahwa ditemukannya empat nisan tadi. Dan dipendam dalam rangka untuk keamanan menurut beliau. Dan dari beliau juga kami mendapatkan informasi bahwa jam 8 malamnya akan dilakukan penggalian nisan. Nah sebelum jam 8 saya sudah berada di lokasi bertemu dengan Kepala Balar ya Pak Wahyu dan beberapa tim yang lain kita akan menyaksikan gitu ya menyaksikan penggalian kembali penemuan nisan tadi. Ternyata setelah digali di depan mata saya itu ada empat buah nisan yang terkubur tadi diangkat kembali. Setelah nisan, empat nisan tadi diangkat lalu ternyata di pinggirannya itu terdapat struktur bata. Nah struktur bata kalau kita setelah diambil salah satu batanya oleh tim balar karena mereka yang punya ilmunya ya Bu ya ini kira-kira tahun berapa seperti itu. Nah ternyata batu batanya memang bukan batu bata biasa mungkin sudah lama dan saya sendiri tidak pernah melihatnya kalau kita membangun gitu ya bentuk batanya panjang dan lebar ya panjang. Dan lebar berbeda dengan bata-bata yang sekarang dari sana pada saat apa namanya pada saat benda-benda tadi diangkat nisan tadi diangkat coba dibersihkan oleh salah satu pedagang pasar. Ya mungkin itu Ibu itu tadi saya sudah wawancara dia bersih-bersihkan lalu kami coba memoto-moto gitu melihat membaca apa namanya mencoba membaca ya mencoba membaca tulisan yang ada di lisan tersebut. Tapi karena kondisinya gelap lalu kotor sulitlah untuk kita melakukan pembacaan itu. Tapi sempat terbaca oleh saya dan oleh Pak Wahyu dan saya itu berdua kami berdua waktu itu. Dia bilang Mbak Udaida ini 1322 bukan ya? Coba digini-giniin lagi ya ternyata terlihat ya tapi belum jelas banget karena malam itu sekitar 1904 gitu ya. Itu salah satu nisan, salah satu nisan. Yang tiga nisan belum sama sekali kita. Itu yang mana Bu? Yang paling besar atau yang mana? Atau yang ada binggangnya atau yang mana yang terbaca 1322 hijri? Nah itu yang gak kelihatan masih kotor, masih kotor oleh tanah gitu ya, masih kotor oleh becek dan pasir lah kan ya. Gak terlihat ininya tapi yang terlihat oleh saya ya selaku orang yang melihat langsung disitu ada yang saya coba analisis gitu ya sebagai ini. Pertama saya melihat dari empat nisan itu keempat nisannya memiliki medallion. Memiliki medallion. Medallion itu yang dimana? Bulat itu. Yang bulat itu oke. Dan medallionnya dikelilingi oleh segitiga-segitiga ya. Nah segitiga itu. Nah di medallion itulah ada tulisan Arab Melayu tadi. Arab Melayu ya. Dari empatnya ada semua medallion itu tapi kami belum bisa membaca karena gelap, kotor dan memang tidak diizinkan takut kena alat berat gitu ya. Nah dari situ, dari apa namanya, dari penemuan tadi ada yang menurut saya perlu diinginkan kembali bahwa daerah 16 ilir. Dari konsepsi sejarah, daerah 16 ilir itu merupakan daerah yang diperkirakan dahulunya adalah wilayah pusat kesultanan. Kemungkinan di daerah itu, kemungkinan ini belum bisa kita buktikan kan karena kondisinya sudah berubah total gitu ya. Dulu waktu almarhum Bapak Johan Hanafya, salah satu sejarawan Sumatera Selatan itu ya, sering berdiskusi dengan kami bahwa dia mengatakan salah satu tempat yang memiliki banyak tinggalan sejarah itu untuk kesultanan itu adalah 16 ilir. Di sana menurut beliau ya, menurut beliau dan waktu saya menulis desertasi, saya temukan juga banyak sumber bahwa di daerah itu dulu ada keraton yang bernama Beringin Janggut. Nah posisinya di mana itu yang sampai sekarang tidak kita temukan, bahkan Pak Johan Hanafya itu menulis dalam bukunya mengatakan keraton yang hilang karena tidak ditemukan jejaknya gitu ya. Nah tidak jauh dari keraton Beringin Janggut, itu terdapat sebuah masjid namanya Masjid Lama. Masjid Lama. Nah Masjid Lama ini yang dibangun, keraton dan masjid ini dibangun oleh Kimas Hindi tadi, pencetus berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam. Nah di mana posisinya yang sampai sehari ini belum kita kaji lagi, belum kita temukan. Nah selama saya mengkaji tentang Kesultanan Palembang Darussalam bahwa di dekat Masjid Lama itu dulunya terdapat banyak para ulama. Terdapat banyak para ulama yang tinggal di sekitar Masjid Lama. Mereka adalah orang-orang terdekat Kesultanan yang mengkaji keislaman. Makanya kemudian Islam di Sumatera Selatan sedikit demi sedikit mencapai kemajuan. Nah itu berada di sekitar Masjid Lama. Di mana Masjid Lama itu yang sampai sekarang belum kita temukan. Oke. Itu tahun berapa Bu kira-kiranya? Apanya? Masjid Lama. Masjid Lama itu? Ya, diskusinya dengan Pak Johan Hanafiah diperkirakan abad ke-17. Ke-17. Dari diskusi tadi, dari diskusi dan penggalian beberapa sumber itu ya, ulama Sumatera Selatan itu kan adalah ulama-ulama yang sangat terkenal. Salah satu ulama yang terkenal itu adalah Abu Somad Al-Palimbani. Abu Somad Al-Palimbani ini adalah ulama yang memiliki karismatik yang sangat terkenal di Nusantara. Tidak hanya di Indonesia ya, dia adalah ulama yang memiliki banyak buku, memiliki banyak murid ya, karena dia lama belajar di Haramain. Nah, jadi para ulama Nusantara itu kan rata-rata belajar ke Timur Tengah dalam waktu yang lama. Salah satu dari nisan yang empat itu, waktu kami ke lapangan pertama hari Sabtu itu ada pedagang ya, yang memberikan foto yang kemudian berpirau itu. Kalau saya baca di foto itu, terlihat tulisan paling ujung itu Palimbani. Nah ini yang menjadi tanda tanya besar bagi kita, orang Sumatera Selatan ya, bukan hanya saya tapi Wong Palembang gitu ya. Wong Palembang, kira-kira ini siapa Nisan? Siapakah ini? Apakah ini keturunannya? Ataukah dia ulama lain yang pernah tinggal lama di Timur Tengah? Karena dalam teori itu orang Nusantara, bahkan bukan hanya orang Nusantara, orang-orang dari berbagai wilayah yang belajar lama di Mekah, di Haramain, dan tempat-tempat lain di Timur Tengah, itu akan mendapat julukan berdasarkan wilayahnya. Misalnya kita ambil contoh, Seh Yusuf Makassari. Berarti? Nah dia kan lama tuh belajar di Haramain dan Mekah, lalu setelah pulang dia menggunakan nama Al-Makassari, karena dia berasal dari Makassar. Lalu kita ada Al-Bantani misalnya, lalu Al-Sumatrani. Itu teori, itu dikemukakan oleh sejarawan Islam kita yang cukup terkenal ya Pak Yusuf Mardi Azra. Jadi bahwa penyebutan itu, ini yang menjadi tanda-tanya besar. Apakah dia ini keturunan Al-Falimbani, Abu Somad Al-Falimbani, ataukah dia adalah ulama lain? Kalau saya secara pribadi melihat temuan itu setelah tiga kali ke lapangan, saya punya keyakinan bahwa itu adalah pemakaman keluarga. Kalau kita lihat ya, karena jumlahnya sedikit, pemakaman keluarga. Pemakaman keluarga dalam arti, ini adalah pemakaman milik dari satu keluarga, bisa itu dalam beberapa keturunan. Dalam bahasa Palembangnya disebut Ungkonan. Apa buah? Ungkonan. Ungkonan, artinya? Makam keluarga. Kan ada tiga tipe pemakaman di Sumatera Selatan itu ya, di Palembang khususnya. Ungkonan, gubahan, dan masjid. Nah, menurut saya kemungkinan besar ini adalah Ungkonan, adalah makam keluarga. Kalau dia gubahan, itu komplek biasanya. Lebih luas ya, Bu? Kita ambil contoh misalnya komplek pemakaman Kawah Tengkure. Kan dia luas. Lalu ada pemakaman masjid. Nah, kita ambil contoh adalah makamnya ulama Kimarogan. Kimarogan itu dikuburkan di masjid yang dibuat. Nah, ini sering kita temukan di Pulau Jawa. Bahwa ulama-ulama itu misalnya para wali itu kan dikuburkan di masjid. Tempat dia menyiarkan agama Islam. Nah, ini baru pemikiran saya, baru kajian saya. Saya butuh lagi penelitian ulang, penelitian mendalam terkait dari temuan tadi. Nah, berdasarkan diskusi kita dengan tim tadi, yang saya sebut tim dari Dinas Kebudayaan Provinsi tadi, kita akan coba bekerjasama dengan tim Balar untuk menemukan kebenaran terhadap nisan-nisan tadi. Nisan siapakah mereka? Mengapa seperti itu juga perlu dijawab? Iya, itu hipotesanya, Bu. Iya, mengapa? Kok antara struktur bata, dia berada di luar? Apakah ini benar dicabut, lalu dibuang di sampingnya? Kita kan masih tanda tanya-tanya. Lalu, terkait dengan lokasi ya, lokasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, lokasinya kan adalah lokasi pasar yang tidak mungkin bagi kita untuk melakukan penggalian lebih mendalam. Kecuali mungkin dijadikan cagar budaya? Iya, berarti harus ada unsur keterlibatan pemerintah. Pemerintah kota, juga pemerintah provinsi, Bu. Ya, untuk menjadikan itu misalnya ya. Jadi kalau kami sebagai tim, itu tugasnya untuk melakukan, awalnya hanya surpay gitu ya. Tapi kan dengan ditemukan ini, secara ilmiah tentu kami harus mempertanggungjawabkan surat tugas tadi menjadi sebuah laporan utuh. Jadi dengan ditemukannya Nisan tersebut, itu juga membuktikan bahwa memang Palembang ini kota tua ya, Bu. Benar, kota tua. Dari Nisan ini kita baca bahwa tertulislah di situ namanya adalah Niaji Nadiro binti Kiai Abdul Ajis Palembani. Jadi kalau diterjemahkan, seorang perempuan yang sudah naik haji, Niaji itu kan haja sebenarnya kan, naik haji bernama Nadiro, anak dari Kiai Abdul Ajis asal Palembang. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi sudah dimakamkan, dan untuk yang makam ini tidak ada angka tahun seperti itu. Nah, sehingga kita belum bisa memprediksi, maka kemarin sempat ditanya oleh beberapa media, saya bilang, ya ini kita untuk sementara analisisnya ini mengacu kepada Nisan Kesultanan. Motifnya notif Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, kalau berdasarkan Kesultanan kan antara abad 17 sampai abad 19, seperti itu kan. Namun, semalam sudah diangkat. Semalam diangkat, dievakuasi, dipindahkan dari lokasi TKP ke Museum Sultan Muhammad Arduddin II atau Dinas Kebudayaan. Nah, semalam sempat kita baca juga, tapi dalam tahap pembersihan. Jadi kita tidak bisa maksimal malam ini, dan hari ini sudah dibaca dan sedang diteliti oleh pihak Balai Arkeologi. Menurut informasi dari Balai Arkeologi yang baru saya dapatkan pagi, siang ini, ada satu Nisan lagi yang sudah dibaca, ada angka tahunnya. Nah, di situ diperkirakan di tahun 1900-an, ya kurang lebih seperti itu. Artinya, ini Pasca Kesultanan. Kalau sudah ada angka tahun, kita sudah bisa pastikan bahwa kalau 1900-an, apakah 1904, 05, atau 06, misalnya seperti itu, kita sudah bisa memprediksi bahwa ini makam adalah Pasca Kesultanan. Kesultanan. Jadi, kalau kemarin kita baca belum ada angka tahun, satu Nisan, dan hari ini sudah ada angka tahun, tapi ini baru informasi dari pihak Arkeologi ya, saya sendiri belum melihat secara pasti yang untuk yang Nisan ke-2 ini. Karena semalam saya mau mencoba juga untuk melihat, saya datang, tapi memang kondisi belum memungkinkan, dan memang sedang dalam tahap pemindahan dan pembersihan seperti itu. Artinya informasi terbaru, kita sudah mengkerucut bahwa Nisan ini adalah masa setelah Kesultanan Palembang Darussalam, pada masa zaman kita dikuasai oleh Belanda atau zaman keresidenan Palembang, seperti itu. Nah, apakah ini adalah zuriat dari para sultan-sultan sebelumnya? Ya, ada kemungkinan karena dia berbangsa Palembang, seperti itu kan. Dan makamnya pun berada di wilayah Tengkuru ya, Tengkuru, Tengkuru ini artinya dulu dikenal dengan wilayah Kraton Kuto Cerancangan atau Kuto Beringin, Beringin Janggut, sorry. Beringin Janggut, artinya ini memang wilayah Kesultanan pada masa lalu, seperti itu. Jadi kita sudah lihat itu adalah aksara Arab Melayu, artinya bahasa Melayu, bahasa kita sekarang, bahasa Melayu tapi ditulis dengan huruf Arab, maka dikenal dengan huruf Jawi kalau di dunia sejarah, seperti itu ya. Tapi orang Palembang lebih senang ngomongnya Arab Melayu atau huruf Gundul, seperti itu. Kenapa? Karena tanpa baris, huruf Arab tanpa baris, seperti itu. Kalau kita lihat di TKP, di tempat kejadian kemarin, sepanjang galian IPAL, mulai dari jalan Beringin Janggut sampai ke Pasar 16, itu tidak ditemukan, kecuali di titik yang di perbatasan antara 17 ilir dan 16 ilir ya. Nah, sementara kebiasaan orang Palembang dari dahulu itu mempunyai makam pribadi, semacam makam keluarga, seperti itu. Nah, saya menduga ini adalah makam keluarga dari keturunan dari Kesultanan Palembang, seperti itu. Kenapa? Karena posisinya berada di Tengkuru, dan di wilayah itu kan adalah kampung-kampung Palembang lama, seperti itu. Kampung-kampung dari keluarga, dari Kesultanan, ada Kebumen, misalnya kampung di situ kan ada Gogok Temenggung, dan seterusnya, seterusnya. Nah, artinya memang ini perkampungan Palembang lama, seperti itu. Sementara kalau kita lihat dari topografi masa lalu, Jalan Sudirman yang kita lewat, begitu turun dari Jembatan Ampra dan Air Mancu dan Masjid Agung, itu adalah sungai. Artinya dari Masjid Agung ke situ, ke arah Tengkuru, itu kan aslinya landayan, sebuah landayan, seperti itu. Maka dia diperkirakan memang ini tanah yang tinggi. Nah, kalau yang tanah ini memungkinkan sekali untuk dijadikan komplek pemakaman keluarga, seperti itu. Nah, mengenai titik persebaran, ya memang hampir semua daerah daratan tinggi itu ada persebaran, seperti itu. Baik, akan lebih baik kalau kita penjelasan untuk titik spot-spot tadi, kita langsung pakai alat bantu, seperti ini ya. Jadi, kalau kita gambarkan, misalnya ini, anggap saja air mancur nih, ya. Ini Jembatan Ampra, seperti itu ya. Nah, lokasi itu berada, kalau dari air mancur, ini pembatas jalan, dia adalah masuk dari sini. Jadi, lorong pertama dari air mancur, seperti itu ya. Nah, lokasinya berada di ujung ini, di ujung ruku ini. Ya, oke, lokasi. Sementara ini adalah batas, batas antara 16 ilir, di sini 17 ilir. Nah, jadi ini pembatas, memang dia ada daerah pembatasan. Yang saya maksud tadi seperti ini, bahwa ini adalah, kawasan ini adalah, dulu, daman dulu ini adalah sungai. Jadi, ketika ini sungai Musi, ini kan Jembatan Ampera, ya. Begitu turun, langsung sungai. Itu masa lalu, ya. Tapi sekarang sudah jadi jalan-jalan Sudirman. Nah, kita kembali ke lokasi. Wilayah ini, ini yang dikenal dengan Dika, ya, sekarang ya. Atau di sini namanya Jalan Beringin Janggut. Nah, ini kan adalah kawasan Kraton, Istana Palembang masa lalu. Artinya mulai dari kawasan Tengkuru, ini Tengkuru, sampai ke Beringin, sampai ke belakang sana, sepanjang jalan ini. Nah, ini adalah kawasan Kraton ke belakang. Dan ini merupakan tanah-tanah tinggi, sementara sungainya di sini. Sementara ini Masjid Agung di sini. Masjid Agung. Nah, dulu, sebelum dibangun Masjid Agung, di kawasan ini pernah berdiri yang namanya Masjid Lamo. Tapi memang tidak disebarkan titiknya di mana, tapi tetap di kawasan Beringin Janggut inilah. Apakah nanti di daerah Tengkuru atau di Dika. Sehingga jalan di sini disebut sampai sekarang Masjid Lamo. Nah, jalan Masjid Lamo menunjukkan bahwa di sini pernah dibangun Masjid. Di sini ada jalan Beringin Janggut. Kalau menunjukkan bahwa di sini pernah ada Kraton Beringin Janggut, seperti itu. Di sini jalan Tengkuru. Nah, artinya Tengkuru ini karena diambil dari nama sungai ini. Sungai Tengkuru ini. Sungai Tengkuru yang ditimbun oleh Belanda, kemudian jadi jalan Sudirman kalau sekarang kita kenal. Di sementara ini, setelah dibangunnya Masjid Agung, Masjid ini dirobohkan. Maka untuk mengenang itu diabadikan oleh nama jalan. Nah, kembali ke lokasi. Nah, kalau kembali ke lokasi, totiknya di sini. Yang digali itu. Terus, penggalian IPAL itu mulai dari jalan ini, terus sampai ke belakang, sampai lah ke Pasar 16, sampai ke Sungai Musi. Artinya, sepanjang jalan ini tidak ditemukan lagi titik-titik kuburan yang lain. Namun, diduga, kemarin kami lihat, setelah di angka 4 masih ada satu sisa nisan yang nongol ya, seperti itu kelihatan, di dinding tanah di daerah sini. Artinya, ada kemungkinan dia masih menyebar ke daerah ini. Tapi, yang jadi masalah ini kan sudah jadi ruku-ruku orang. Jadi, kalau kita mau membongkar, ya tepaksa harus membongkar ruku, seperti itu. Jadi, tidak mungkin kita sampai ke sini. Tapi, diduga, nah ini sebarannya ke situ, gitu. Arahnya ke barat, gitu. Jadi, dari lokasi yang kita temukan tadi. Nah, semalam sudah dieskapasi, keluar, kita bawa, sekarang sudah berada di museum PKB. Di belakang Montra, seperti itu. Nah, jadi, dari gambaran ini sudah kelihatan, bahwa sebenarnya ini areal. Di masa lalu ada kota tuanya, kota Palembang, di mana di sini pernah ada yang namanya Beringin Janggut, seperti itu. Keraton Beringin Janggut. Namun, keraton Beringin Janggut ini hancur, dihancurkan, pindah ke Kuto Besak, atau yang kita kenal dengan BKB sekarang. Di BKB sendiri ada dua keraton, ada Kuto Keci yang sekarang jadi dinas kebudayaan atau museum, dan Kuto Baru, ya Kuto Besak, seperti itu. Nah, jadi, kita melihat ini adalah memang sesatuan wilayah, bentang areal yang memang banyak mengandung situs-situs. Cuman, kita tidak bisa menyalahkan karena sudah tertutup semua oleh pembangunan, seperti itu. Nah, dengan ditemukannya Nisan ini, ya ini sedikit membuka, seperti ini membuka, wah ternyata betul, daerah ini adalah situs sebenarnya. Tapi karena memang sudah tertutup, dan sudah tidak mungkin lagi untuk membuka, tidak ada lagi tanah lapang di sini. Semua sudah jadi jalan-jalan, sudah jadi ruko-ruko full di daerah itu, seperti itu. Mungkin itu yang untuk kita pakai alat bantu, supaya penonton sekalian bisa lebih menerjemahkannya dalam visualisasi, seperti itu. Jadi kan, keraton ini kan sudah berapa kali pindah nih ceritanya nih. Dulu pertama kali di Pusri, itu disebut dengan keraton Kuto Gawang kan, dan berpindah di Beringin Janggut, kemudian berpindah lagi ke BKB yang sekarang yang kita kenal. Artinya sudah berapa kali pindah, dan semua sisa ini tidak ada sisa karena tertutup oleh pembangunan. Misalnya di Pusri ditutup oleh pembangunan Pusri, pendirian PT Pusri, kemudian di Kuto, di Beringin Janggut, dibangunkan oleh komplek pertokongan dan sebagainya. Sebenarnya sudah dilakukan oleh sejak zaman Belanda, misalnya seperti itu kan, ya di perumahan warga dan seterusnya, kemudian yang masih tersisa hanya di BKB. Itu pun sudah menjadi alih fungsi, menjadi rumah sakit dan Kesdam seperti itu kan, kantor Kesdam. Nah, artinya dari sisi ini memang Palembang adalah kota tua, namun peninggalannya banyak hilang karena memang tertutup oleh pembangunan pembangunan baru. Ya, ini sebenarnya penemuan ini adalah momentum ya, menyadarkan kita semua ya, sebagai generasi yang sekarang, bahwa pentingnya sebuah data, sebuah peninggalan masa lalu yang memang harus kita jaga dan jangan dirusak. Artinya kita tidak akan pernah menentang pembangunan, tapi bagaimana pembangunan itu menyeimbangkan antara bangunan lama, bangunan baru, ataupun ada situs, ada heritage yang memang tidak dirusak dan dibuang, dihilangkan, bahkan dipendam, sehingga hanya muncul bangunan baru. Sehingga anak cucu yang akan datang itu tidak tahu bahwa di situ pernah ada keraton, di situ pernah ada situs, dan sebagainya. Nah, ini yang kita sayangkan. Dan ke depan ya, sebagusnya, setiap proyek pembangunan itu, kalau ada penemuan seperti ini, harus dilaporkan. Karena amanat Undang-Undang Cagar Budaya itu mengamanakan begitu. Siapapun yang menemukan harus melaporkan, sehingga bisa didata. Minimal seperti yang kita lakukan sekarang ini, ini menjadi momentum, menyadarkan kita semua, betapa terkejutnya kita selama ini kita berdiri di atas kuburan, misalnya seperti itu. Saya sempat berselorong kemarin dengan pendagang di situ. Nah, berarti kalau jualan pucuk kuburan, iyo kak, aku tidak tahu. Kan tidak bisa kita nyalahkan mereka sebenarnya, karena memang kondisi yang sudah tidak tahu lagi. Coba kalau dia tahu, tidak kalah ada jualan di pucuk kuburan, kata punggung kembang itu kan. Dengan temuan ini adalah membuka matah kita bahwa pentingnya sebuah keseimbangan antara pembangunan dan pendataan seperti itu. Kita tidak boleh, apalagi ini kalau sampai kuburan ditimbun, terus kita berdiri di atasnya, ini secara adab ya, secara etika, ini sangat tidak masuk akal, sangat prihatin lah kalau kita melihatnya seperti itu. Saya menyayangkan sekali ada, mungkin hal ini bisa terjadi. Dan kemudian juga bagi kita yang membangun, harusnya juga meneliti apakah free tanah ini atau memang di atas kuburan itu juga harus tahu. Yang sampai ini terjadi. Apalagi berdiri di atas situs, itu yang jadi masalah. Nah ke depan mudah-mudahan ini menjadi penyadaran kita semua. Dan ini sebenarnya pemerintah bisa mengambil inisiatif untuk melakukan minimal. Kemarin sudah dilakukan, setelah didesak, kemudian sudah ada viral, jadi pemerintah sudah mengambil inisiatif untuk menyelamatkan temuan ini. Kita tetap bersyukur saja, kita support pemerintah dan ini untuk dilakukan penelitian. Semoga ini menjadi pembenaran bahwa memang di sini ada situs segala macam. Nah yang sudah terjadi ya kita maklumi saja, tidak mungkin lagi kita mundur ke belakang, tapi setidak-tidaknya kita punya dapat data baru. Dengan temuan ini ada informasi baru yang bisa diberikan. Dan kepada pihak keluarga yang merasa menyimpan dari silsilah Nyaji Nadiro ini dan nanti yang tiga nisan yang belum dibaca itu, silakan menghubungi pihak arkeologi, pihak dinas kebudayaan untuk pemerintah, dan lain sebagainya seperti itu.